Terima kasih Himbaan kepada saudara untuk buku-buku baru yang kami terbitkan Yang saya himba saudara untuk memilikinya Yang pertama ini, ini sudah agak lama sedikit sih tahun lalu Itu adalah sejarah konsili dan kepentingannya terhadap doktrin utama kristologi Ini tulisan saya Dan ini menjelaskan tentang tujuh konsili ekumenis Ketika gereja purba, gereja ortodoks di jaman purba Melawan ajaran bidat-bidat yang muncul Ada tujuh konsili ekumenis Dari tahun yang pertama di Nekia tahun 325 Yang kedua di Konstantinopel tahun 381 Lalu tahun 431 Tahun 451 Tahun 553 Tahun 680 sampai 681 Dan terakhir tahun 787 Ketika gereja waktu itu masih satu Antara gereja di timur Yang sekarang kita kenal sebagai gereja ortodoks Maupun gereja yang di barat yang kita kenal sebagai gereja rumah katolik Ini begini bagus kalau saudara bisa mendapatkannya Yang kedua adalah Ini juga agak mungkin dua tahun yang lalu Ini sudah kita terbitkan Tetapi ini sangat penting Untuk memperluas wawasan saudara tentang gereja ortodoks Ini adalah garis waktu sejarah gereja timur Ini bentuk di dalamnya Ya bentuk di dalamnya Ini sejarah dunianya Ini sejarah gerejanya Apa yang terjadi Ini dituliskan dari Abad-abad sebelum krisis datang Lalu sampai datanya krisis Dan sejarah itu Sampai ini membahas Sampai tahun Ya 1025 Jadi saudara akan tahu Apa yang terjadi Di dalam sejarah gereja timur Karena banyak orang mengatakan Gereja timur, gereja ortodoks Itu baru muncul Abad kelima Itu keliru Yang muncul agak abad kelima Itu adalah aliran Yang disebut akhirnya Menyebut dirinya sebagai gereja oriental Ya Gereja ortodoks itu gereja purba Yang tunggu di timur Ada yang mengatakan Gereja ortodoks itu yang gereja berpisah Dari gereja katolik Tahun 1054 Itu pun ngawur Dan ada orang mengatakan Mana Mana itu literasinya Ini literasinya Salah satunya Ya Ini Nah termasuk juga Ini ada 4 buku yang sebenarnya tebal-tebal Tapi Kita baru selesai yang 2 Ini terjemahan Ini gereja Sejarah gereja ortodoks Dari awal pertumbuhannya Lahirnya gereja Tahun 33 Yaitu pada waktu hari Raya Pantai Kosta Sampai tahun 200 Masehi Ini sejarahnya Dan Sebenarnya ada Jelit 2 Tapi karena masih Ada kekeliruan Masih dikoreksi Ini belum bisa diterbitkan Tapi yang jelit 3 sudah Yang jelit 3 ini adalah Hubungan antara gereja timur Yunani Yang sekarang kita sebut gereja ortodoks Dan Gereja barat Platin Yang sekarang kita sebut gereja katolik Ini berbicara Sejarah dari tahun 681 Sampai 1071 Jadi nanti yang jelit kedua Kalau sudah diterbitkan Akan saya juga umumkan Dan juga jelit 4 Itu jelit yang terakhir Yang ada Baik Itulah buku-buku yang Saya tawarkan kepada saudara Untuk saudara miliki Sekarang kita Kepada pertanyaan Ya Pertanyaan dari Bapak Amos Tadinya tinggal di Jakarta Sekarang di Australia Bapak Amos bertanya Saya mohon bertanya Lebih lanjut Untuk penjelasan Romo Dalam video ini Wanita yang sedang haid Tidak boleh mengikuti Perjamuan kudus Ini adalah Chatting saya dengan Pak Amos Itu jawab saya Ya itu praktek dalam gereja ortodoks Sebab Ortaudoks percaya Bawa roti dan anggur Bukan sekedar lambang Jawab Pak Amos Ya Romo Ebeskop Pak Amos lagi Pertanyaan saya Kan intinya Wanita yang sedang haid Itu tidak boleh Bukan pada Berdasarkan pada Imamat perjanjian lama Satu Kalau hanya karena Ketidakstabilan emosi Pada saat haid Orang lain pun Misalkan anak Atau mungkin pria Ada juga yang mengalami Ketidakstabilan emosi Tetapi masih bisa ikut Perjalanan kudus Karena tidak terlihat Seperti penwanita yang Sedang haid Apakah ini Ada ketentuannya Dalam hukum kanon Apakah ini Hanya peraturan Di GUI saja Atau di seluruh GGUC Terima kasih Romo Ebeskop Baik Pak Amos Peraturan ini Ada dalam hukum kanon Ya Nah ini Ini hukum kanon kita Bahasa Inggrisnya The Rudder Kalau bahasa aslinya Yunani Petalion Mungkin Saya tidak sempat Untuk membuka Dimana tempatnya Tapi Pak Amos Mungkin tanya kepada Saudara-saudara Di Australia Nanti Yang punya hukum Pedalion Untuk mencarikan Mencarikan hukum kanon Mengenai Larangan Orang wanita Yang Datang bulan Tidak Tidak Mengambil Perjaman kudus Oke Dan pertanyaan yang kedua Selanjutnya Pak Amos tanyakan adalah Apakah Ini hanya Peraturan di GUI saja Atau di seluruh GGUC Bukan hanya di seluruh GGUC Malah seluruh Gerija Ortodoks Karena itu ada Dalam hukum kanon Jadi ini bukan Karangan saya Ini bukan karangan Gerija Ortodoks Indonesia Ya memang Ini dari Sumber hukum kanon Nah Pencerahan Pertanyaannya adalah Kalau hanya Karena ketidakstabilan Emosi Pada saat Sehingga wanita itu Dilarang ambil Perjaman kudus Orang lain pun Misalkan Anak-anak Atau mungkin pria Ada juga yang mengalami Ketidakstabilan Emosi Tetapi Masih ikut Perjaman kudus Karena tidak terlihat Seperti Padwanda yang sedang Hai Begini Kalau anak kecil Ketidakstabilannya Selama dia kecil Itu ketidakstabilan Yang konstan Dan dia Tidak bisa menjadi Yang lain Daripada Emosi Masa kecilnya itu Demikian juga Om namanya orang gila Atau orang stres Dalam keadaan Mengalami stres Secara psikologi Dia tidak bisa berbeda Daripada keadaannya itu Sehingga Kalau karena itu Mereka tidak Diizinkan Untuk ambil Perjaman kudus Loh kapan mereka Akan menjadi Boleh perjaman kudus Padahal Mereka membutuhkan Untuk perjaman kudus Sehingga Untuk mereka Mereka ini Tidak dikenalkan Hukum Seperti yang Terjadi pada Wanita Yang Datang bulan Sebab Pandita yang Datang bulan Keadaan Emosinya itu Bukan Permanen Itu hanya Beberapa hari Ketika Datang bulan Itu saja Dan dia Bisa berubah Menjadi Stabil Oleh Karena itu Dia tidak Diizinkan Untuk ambil Perjaman pada Waktu keadaan Tidak stabil Ini Sebab ini Keadaan Sementara Bukan keadaan Yang menetap Pada dirinya Nah Dengan demikian Dia bisa Mempersiapkan Diri Dalam keadaan Dia stabil Itu Jadi itu Alasannya Begitu ya Pak Amos Kiranya Tuhan memberkati Shalom Selamat Bapak Putra Roh Kudus Amin